Intro Bahkan, ada lebih dari 7.000 bahasa di dunia ini Mulai dari Mandarin yang merupakan bahasa yang paling banyak digunakan Disusul oleh bahasa Spanyol dan kemudian Inggris Tapi, dari mana asal-usul bahasa? Dan kenapa bahasa bisa beraneka ragam? Nyatanya memang banyak yang penasaran tentang asal-muasal bahasa di dunia ini Kenapa bakso kita disebutnya bakso? Dan kenapa Apple namanya Apple? Dan kenapa seluruh hal di dunia ini bernama sesuai nama mereka? Menurut Om Nom Chomsky, bahasa muncul pada 60.000 hingga 100.000 tahun lalu di Afrika Sebelum itu, kita sebagai manusia hanya mampu berkomunikasi sebatasnya Yaitu melalui mulut kita dan gestur tubuh kita Lalu, kemudian otak kita berevolusi Sehingga lama-kelamaan kita dapat memahami hal yang lebih kompleks Kita mulai menamai benda, makanan, hingga situasi bahaya menjadi suatu sebutan-sebutan simpel Yang diteorikan berasal dari meniru sumber suara sesuatu tersebut Kemudian setelah itu, kita perlahan mulai dapat memikirkan dua benda dalam satu konstruksi Seperti misalnya benda apel dan pohon Yang kemudian dikombinasikan menjadi satu konstruksi Yaitu pohon-apel Kombinasi kata-kata tersebutlah yang kemudian berkembang menjadi struktur Yang kemudian menjadi cikal bakal dari bahasa Lalu, ternyata kekepoan kita tentang bahasa sudah dimulai sejak dari zaman Raja Mesir kuno Pesamotikus Singkatnya Dengan teganya memerintahkan dua orang bayi untuk dikurung dalam dua kandang yang berbeda Setelah dua tahun, kedua bayi anehnya mulai mengucapkan satu kata yang sama Yaitu Bekos Bukan, bekos itu artinya bukan kos yang biasa disewa sama mahasiswa Tapi itu adalah bahasa pirgian yang artinya adalah roti Alhasil, dari eksperimen tersebut mereka berkesimpulan bahwa Pirgian adalah asal-muasal dari semua bahasa di dunia ini Karena dapat diucapkan oleh seorang bayi tanpa diajarin Lalu, kenapa bahasa bisa beraneka ragam? Singkatnya adalah karena isolasi Bukan, bukan isolasi itu Melainkan isolasi kebudayaan Pendeknya, nenek moyang kita bermigrasi ke seluruh dunia untuk mencari sumber makanan Kemudian nenek moyang kita terpisah satu sama lainnya Dan membentuk bahasa baru yang disesuaikan dengan kondisi ala makanan dan makhluk hidup lain yang tinggal di sekitarnya Isolasi inilah yang menyebabkan Kenapa di tiap tempat memiliki bahasa yang berbeda Apalagi di Indonesia yang geografisnya kepulauan Sehingga orang makin terisolasi Nyebabkan makin uniknya bahasa yang ada Lalu, ketika sekelompok nenek moyang bertemu dengan sekelompok nenek moyang lainnya Bahasa mereka membaur dan menciptakan bahasa baru Yang teknisnya disebut sebagai Super language Itu sebabnya kenapa faktor jarak juga mempengaruhi bahasa yang ada Seperti misalnya negara yang berdekatan sering kali memiliki kata-kata yang mirip Karena mereka saling membaur Berbeda misalnya bahasa Spanyol dengan Mandarin yang gak ada mirip-miripnya Akhirnya, kurang lebih kita tahu bagaimana bahasa bisa terbentuk dan bisa beraneka ragam Meskipun begitu, asal-muasal bahasa sendiri masih diperdebatkan dan masih diteliti hingga sekarang Jadi, silahkan belajar lagi tentang bahasa Karena ilmu bahasa juga merupakan ilmu yang sulit Dan terimakasih kali ini untuk Google Translate Terimakasih sudah menonton dan jangan lupa untuk selalu bertanya Sampai jumpa di video selanjutnya Hi there, thanks for stopping by our video Don't forget to comment, like, and subscribe!